Negara itu pengennya, kita itu pengennya neraca kita, neraca transaksi berjalan kita baik, neraca perdagangan kita baik, impor gak banyak karena kita bisa produksi sendiri, karena kita punya industri-nya, kita punya mesin-nya, kita punya bahan bakunya, kok gak kita lakukan malah impor. Semarin dijanji-janji impor, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, ya kan saya gak ngecek tiap hari. Diceritai hal yang sama gitu loh, bu, enggak enggak enggak, saya gak mau cerita itu lagi, saya udah dengar dari dirut-dirut sebelumnya. Biasa belak-belakan memang biasa, tender udah dua kali, pulak-balik di pulang-ulang terus, dan progresnya itu saya ikuti, jangan dipikir saya gak ikuti. Ini ada yang memang menghendaki kita untuk impor terus. Kalau kita bisa bangun kilang minyak itu nanti turunannya banyak sekali, petrokimia itu kan gak usah impor. Impor petrokimia ini gede sekali, 323 triliun impor kita petrokimia. Segera bisa kita atasi hambatan-hambatan yang ada terkait dengan perigilan-perigilan dan sebagainya. Pokoknya masalah-masalah yang ada di dalam diri terkait dengan peraturan, itu kita akan selesaikan. Seberapa cepat sih Pak yang diharapkan oleh Pak Menteri itu? Kita, Pak Menteri itu mengharapkan secepatnya. Pemerintahan Presiden Jokowi Dodo berambisi Indonesia bisa memiliki kilang baru. Namun, Presiden Jokowi mengaku kesal karena instruksinya soal pembangunan kilang minyak di Indonesia tak kunjung kerealisasi. Hal ini diperparah dengan adanya sejumlah insiden kebakaran di kilang-kilang milik Pertamida. Untuk itulah keseriusan Jokowi membangun kilang ini dikawal langsung oleh Kapolri, Jaksa Agung, serta Komisi Pemberantasan Korupsi yang berpakaian untuk mengawasi pembangunan kilang minyak. Jokowi ingin proyek ini benar-benar terrealisasi. Jokowi juga meminta Komisaris Utama PT Pertamida Persero, Basugi Jaya Purnama alias Ahok, dan Dirut Pertamida, Niko Widjawati untuk serius mengawal pembangunan kilang minyak. Setidaknya selama memimpin, Jokowi telah membangun lima kilang raksasa dan mengembangkan kapasitas kilang-kilang yang sudah ada di Indonesia. Salah satu yang digadang-gadang akan menjadi kilang tercanggih di dunia adalah kilang minyak PT Pertamida di Toban. Kita tahu bahwa ini juga sudah sejak tahun 97-98 tahun, dan berhenti. Dan ini kita mulai lagi. Ini kalau bisa nanti produksinya, sudah. Maksimal bisa menghemat revisa itu 4,9 miliar US kebetulan. Bede, gede sekali. Kurang lebih 56 triliun ini merupakan sublituksi. Karena setiap tahun kita impor, 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 padahal kita bisa membuat sendiri. Tapi tidak kita lakukan ini yang sering saya sambil yang bulan balik. Sehingga kita harapkan kalau ini untuk produksi maksimal, yang namanya current on deficit, terasa kita akan menjadi jauh lebih baik. Resumnya apa betul, akan saya dipikir terus juga progresnya, prosentasenya sampai sejauh banyak. Tetapi jangan lupa bahwa kilang kita ini kan ada penugasan. Sehingga mau katakanlah crack spreadnya. Bagus crack spreadnya, lagi minus kita harus produksi untuk kemandirian energi tadi. Jadi ada dua, dual role sebenarnya. Dual role untuk memastikan kemandirian energi dan terus BBM untuk masyarakat kita. Dan di sisi lain kita mengoptimalkan bagaimana kita melihat produk mix yang cocok untuk kilang-kilang kita. Proyek pembangunan kilang minyak PT Pertamina di Tuban menelan dana 15 miliar dolar AS hingga 16 miliar dolar AS atau sekitar 225,37 triliun rupiah. Pembangunan ini dipergerakan akan selesai pada tahun 2026 mendatang. Direktur utama Pertamina Niko Widiawati mengatakan, pembangunan kilang minyak di lahan seluas 900 hektare ini bakal memberi dapat besar bagi masyarakat di wilayah tersebut. Sebagai salah satu kilang tercanggih di dunia, kilang Pertamina Tuban memiliki kapasitas pengolahan sebesar 300 ribu barrel per hari yang akan menghasilkan 30 juta liter BBM per hari untuk jenis gasolin dan diesel. Kilang Tuban juga akan menghasilkan 4 juta liter aftur per hari serta produksi petrokimia sebesar 4,25 juta ton per tahun. Selain itu, bahan bakar minyak yang dihasilkan akan bersifat ramah lingkungan. Dari sisi pendapatan negara, pembangunan kilang akan memberikan dampak signifikan bagi keuangan negara. Cadangan devisa akan meningkat hingga 12 miliar dolar AS per tahun dan penerimaan pajak yang diprediksi mencapai 109 miliar dolar AS. Selama ini, Pertamina tercatat sebagai kontributor tertinggi bagi keuangan negara melalui pajak, deviden, dan signature bonus, serta pemasukan lainnya. Inilah salah satu dedikasi Pertamina sebagai perusahaan negara dalam mendukung keuangan negara yang sehat. Pembangunan dan modernisasi kilang nasional akan menggairahkan industri dalam negeri yang sejalan dengan kebijakan tingkat komponen dalam negeri atau TGDN yang mencapai 35%. Tentunya hal ini jadi peluang bagi industri dalam negeri untuk bermitra dengan Pertamina untuk menyukseskan mega proyek pembangunan dan pengembangan kilang. Lajar dari pengalaman, pembangunan kilang dampaknya sangat signifikan dalam membangun sebuah kota industri dan perdagangan dengan pesat. Pembangunan kilang ini disebut membuka lapangan pekerjaan yang besar. Tercatat, lapangan kerja akan tercipta untuk 172 ribu orang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejak pekerjaan proyek sampai operasional terjalannya kilang. Dengan terbukanya lapangan pekerjaan, masyarakat akan mendapatkan sumber penghasilan sehingga daya beli meningkat yang pada gilirannya akan mendorong kehidupan masyarakat yang sejahtera. Perekonomian kota yang dibangun kilang juga akan tumbuh dengan cepat. Selain itu, industri besar maupun kecil juga tumbuh signifikan, sebab keberadaan proyek tersebut juga akan menciptakan peluang usaha skala kecil. Perhambatnya pembangunan kilang minyak Pertamina karena ada permainan mafia, di mana mafia tidak ingin Indonesia mampu produksi minyak mandiri dan lepas dari jerat impor. Keberadaan mafia migas dalam mega proyek pembangunan kilang Pertamina di Batam begitu terasa nyata. Selain itu, terendus keberadaan mafia dalam berbagai mega proyek antara Pertamina dan sejumlah perusahaan raksasa minyak yang berujung pada kegagalan. Untuk itu, pemerintah dan jajarannya terus melakukan investigasi untuk membuktikan keterlibatan mafia dalam batalnya sejumlah kontrak kerinja sama pembangunan kilang minyak Pertamina di berbagai daerah. Sumber minyak mentah yang ada di Indonesia harus diolah di dalam negeri dengan melakukan pembangunan dan permajaan kilang. Sebab Indonesia akan mendapat manfaat jika kapasitas kilang dapat memenuhi kebutuhan, sehingga ketahanan energi nasional dapat meningkat dan Indonesia tidak perlu lagi ketergantungan pasokan bahan bakar minyak atau BBM dari luar negeri. Di era ini, hampir semua negara maju di dunia bersaing satu sama lain membuat dan mengembangkan teknologi terbaru yang lebih canggih. Di waktu yang bersamaan, beberapa kelompok di Indonesia justru meremehkan anak-anak bangsa yang tidak terinspirasi dari negara maju untuk membuat dan mengembangkan teknologi yang bersaing. Padahal jika mereka mengisikan sedikit waktu untuk menonton berita atau mencari informasi di internet, Ada banyak teknologi buatan Indonesia yang tidak kalah canggih dari negara-negara maju. Bahkan teknologi yang dibuat oleh orang Indonesia justru diakui dunia dan masih digunakan hingga sekarang. Apa saja teknologi buatan Indonesia yang membanggakan itu? 1. Fast Fourier Modulation atau FFT Di akhir tahun 2014 lalu, viral sebuah berita yang menyatakan bahwa penemu jaringan 4G merupakan orang asli Indonesia. Tapi faktanya tidak ada satu orang pun yang menemukan teknologi jaringan 4G. Belainkan para peneliti yang saling menyepakati apakah sistem atau teknik tersebut akan dipakai dalam sebuah standar atau tidak. Salah satu penemu dan peneliti jaringan tersebut benar orang Indonesia. Adalah Hoiro Anwar yang menemukan dan mematengkan teknologi yang menggunakan konsep 2-FFT atau Fast Fourier Modulation yang dipakai pada SC-DFMA atau Single Carrier Frequency Division Multiple Access dalam proses uplink 4G LTE. Teknologi FFT ini dapat digunakan dalam jaringan 4G yang berfungsi untuk mendukung bandwidth transmisi standar LTE. Singkatnya, teknik ini bekerja untuk menerima data, kontrol sinyal, dan mengeluarkan data sering. 2. Pesawat Gatot Kaca N250 Pesawat N250 adalah pesawat sipil yang merupakan karya dari mantan Presiden Republik Indonesia ketiga BJ Habibie bersama PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN di tahun 1990-an. BJ Habibie merupakan sosok yang membuat dan merancang prototip pesawat N250 dengan harapan pesawat itu dapat terbang dan menghubungkan setiap daerah kepulauan di Indonesia. Nama pesawat N250 Gatot Kaca sendiri memiliki makna tersendiri. Huruf N yang berarti Nusantara, angka 250 berarti 2 mesin dan 50 kapasitas penumpang. Sedangkan nama Gatot Kaca merupakan nama pemberian dari Presiden Kedua Soeharto. Spesifikasi pesawat ini menggunakan mesin dual turboprop 2439 KW Allison AE-2100C dengan 6 bilah baling-baling. Untuk performa pesawat ini dapat terbang dalam kecepatan maksimum hingga 610 km per jam, menjelajah di ketinggian 25.000 kaki dan jarak tempuh mencapai 2040 km. Sekarang pesawat N250 Gatot Kaca berada di Museum Pusat TNI AU Dirgantara, Mandala, Yogyakarta dan ditetapkan sebagai bagian kompleks aset negara yang bersejarah. 3. Pondasi Cakar Ayam Pondasi Cakar Ayam pertama ditemukan oleh Prof. Insinyur Sediatmo di RHJ di tahun 1961 saat beliau mendapatkan tugas untuk mendirikan 7 menara tegangan listrik di daerah Rawarara Anjol. 2 dari 7 menara berhasil didirikan dengan sistem pondasi konvensional. Namun, karena keterbatasan waktu, akhirnya Prof. Sediatmo mulai mencari cara untuk mendirikan menara di area tanah yang lebih. Akhirnya terciptalah metode pondasi cakar ayam yang menciptakan telat yang lebih kaku dan tahan terhadap bebat. Konstruksi pondasi cakar ayam ini akhirnya mulai banyak diterapkan di berbagai proyek pembangunan. Salah satunya seperti Jalan Tau Palimbang Indralaya, Runway di Bandara Soekarno-Hatta, Jalan Akses Peluit Cikarang dan masih banyak lainnya. Hebatnya, pondasi cakar ayam ini telah diakui 40 negara di dunia, diantaranya adalah Inggris, Jerman, Jepang, Denmark dan Singapura. 4. Teknologi Sosorobahu Teknologi Sosorobahu merupakan salah satu karya yang ditemukan oleh Insinyur Conkorda Rangasutawadi. Teknologi ini terinspirasi dari hidrolik mobil. Saat donkrat yang digunakan untuk mengangkat mobil ternyata dapat membuat badan mobil terputar karena sungguh batannya. Akhirnya Insinyur Conkorda berhasil menyempurnakan rencangannya dan dinamai langgasan putar bebas hambatan atau LBPH. Bentuknya menyerupai dua piringan besi bergaris setengah 80 cm yang saling menangkuk. Tebal piringnya mencapai 5 cm. Namun, piring dan besi tersebut dapat merahan beban hingga 625 ton. Di awal November tahun 1989, Presiden Soeharto turut ikut menyaksikan uji coba LBPH dan memberikan nama teknologi sosorobahu yang diambil dari sisipan cerita Mahabharata. Bahkan, temuan ini juga digunakan oleh Insinyur Amerika Serikat untuk membangun jembatan di Sido. Penemuan ini akhirnya mendunia dan memperoleh hak patent dari pemerintah Jepang, Malaysia hingga Filipina. Hingga saat ini penemuan teknologi masih terus dikembangkan. Secara teoritis, sosorobahu mampu menghasilkan kekuatan hingga 100 tahun lamanya. Terima kasih telah menonton!